Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara langsung Piala Kasat Liga Santri PSSI tahun 2022 tingkat Provinsi Jambi di Stadion Koni Trilomba Juang Jambi dengan harapan agar para santri dapat aktif berolahraga dan menjadi penyumbang atlet sepak bola untuk Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri dan membuka secara langsung Piala Kasat Liga Santri PSSI tahun 2022 Provinsi Jambi pada Rabu 10 Agustus 2022 di Stadion Koni Trilomba Juang Jambi. Terdapat delapan pesantren sebagai pewakilan dari masing-masing kabupaten yang mengikuti Liga Santri tersebut diantaranya Puan Pes Al-Jauharen, Manarul Huda Darkis, Jauharul Falah Al-Islami, Nurul Jalal, Al-Muksinin, Al-Bakiatus Salihat, Hasmi dan K.H.J. Abdul Satar Saleh. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa Liga Santri 2022 ini khusus untuk para santri. Agar selain mendalami ilmu agama Islam, para santri juga dapat aktif dan gemar berolahraga dan hal ini menunjukkan perhatian kasat dan semua pihak terkait di lingkungan TNI AD. Gubernur Jambi Al-Haris berharap agar para santri dapat menjadi penyumbang atlet sepak bola di tingkat nasional serta dapat mengembangkan sepak bola di lingkungan santri. Ini hanya sebuah spirit yang kita lakukan saat pembukaan karena ini adalah Liga Para Santri. Kita berharap memang semangat sepak bola kita tidak hamucu dari kalangan BNJU. Biasa itu juga adalah santri kita. Kita berharap memang para santri yang jumlahnya ribuan Jambi ini dan kita berharap mereka juga salah seorang menyumbang atlet ataupun talenta warga sepak bola di sepak bola kita. Selain itu dalam memeriahkan pembukaan Liga Santri 2022 ini juga digelar pertandingan eksebisi antara Forkopimda Provinsi Jambi yang berhadapan dengan Pers FC dengan skor sama-sama kuat satu sama hingga peluid terakhir babak kedua dimainkan. Rian Chen Chen, Tiba Anissa Jek TV, melaporkan.